Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat Dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal oleh Allah SWT Dan dilancarkan juga segala urusannya Amin, amin, ya rabbal alamin Di video kali ini kita kembali mereaksi Tentang kabar terbaru mengenai perkembangan kasus binat Tentang pernyataan Komnas HAM yang kembali mempertegas Bahwa mereka telah melakukan penyelidikan secara mendalam Mengenai pelanggaran yang didapatkan pada tahun 2016-2017 Sebelum kita mendengarkan pernyataan dari Komnas HAM Mari kita simak dulu video pengakuan dari Aldi Ada juga pengakuan dari Ibu Aldi Dan Bantahan dari Elsa Sarif Mari kita simak videonya berikut ini Akhirnya saya ikut di bawah nyampe ke Polres Nyampe ke Polres ya cuma dibukulin doang gitu loh Cuma di cas Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusup, kamu yang merposa Merposa siapa, nusup siapa harusnya saya gituin Gak tau pak, gak tau pak Udah meni matiin aja pak Saya udah lebih milih dimatiin aja Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel Pas saya lihat yang lain pun Ya sama ternyata gitu loh Yang lain yang barengan sama pas saya itu Sama mereka juga digituin gitu loh Dan ternyata yang lainnya Yang lainnya pun pas saya nyampe Dimasukin ke tahanan tuh yang lain udah bawa belur juga Jadi itu tadi adalah video pengakuan dari Aldi Yang diwawancarai oleh seorang wartawan Dan ini video pengakuan dari ibunya Aldi Yang dimintai sejumlah uang Ini kata ibu Aldi ya Dimintai sejumlah uang Agar si anaknya tidak disiksa lagi Mari kita dengar pengakuan dari ibu Aldi berikut ini Kita dimintain KTP Dan dimintai uang Dengan alasan Supaya anak-anak berhenti dipukulin Meminerasi 2 juta Kan bukan ketemu Katanya bilangnya berhenti dipukulin Biar berhenti dipukulin Karena itu uang dari Pribadi saya dan suami Ya saya ingat Si Aldi ya itu muka Bonyok mbak Hancur itu muka Ya jadi itu tadi pengakuan dari ibu Aldi Dan video berikut ini adalah Video bantahan Dari pengacara Ibturudiana Yaitu Profesor Dr. Elsa Sarif Mari kita dengarkan videonya Memang tidak ada penyiksaan Jadi foto panda itu di create Dibakarlah rambutnya Ternyata baru saya tahu Oleh tahanan dikasih balsam Karena itu tradisi Karena dia pemerkosa Foto itu tidak pernah berubah Itulah yang di create Seolah-olah disiksa luar biasa Itu tanggal 2 Di foto dan beredar Tetap kan itu doang kan Foto itu yang di create Di ulang-ulang-ulang Soal-olah ada penyiksaan yang luar biasa Dibilang si Sudirman dikasih Ditembak pakai peluru karet Buktikan ada Polisi itu tidak pernah punya Senjata angin Senapan angin tidak ada Buktikan Buktikan katanya Orang pakai senjata peluru karet Beliau bilangnya pakai senapan angin Kan tidak nyambung Lagian Siapa juga yang terlalu rajin Menedit foto Hingga sedemikian rupa Kalau tidak aslinya Itu tidak mungkin Kayaknya Kecuali Mukanya dirubah Atau bagaimana Itu bisa Tapi kalau dirubah Menjadi seperti Semacam penyiksaan Muka lebam-lebam Itu kayaknya agak susah Untuk pengeditannya Mari kita dengarkan Dari Komnas HAM Nah Pernyataan Komnas HAM ini Akan membantah Dari pernyataan Esa Sarik Yang barusan tadi Langsung kita dengarkan Setiap orang harus bebas Dari penyiksaan Dan perkuatan lain Yang tidak manusiawi Jadi Kami memang Pada tahun 2016 Sebenarnya Sudah menerima Bukti-bukti Sebagian bukti Artinya sebagian bukti Foto-foto Delapan terpidana Dengan Bekas luka-luka Dan itu sudah kami Konfirmasi kepada Ahli digital forensik Dan itu memang Bukan editan Yang kedua Komnas HAM melakukan Pemeriksaan langsung Kepada delapan terpidana Jadi ada Sekitar Enam sampai tujuh Bentuk penyiksaan Yang mereka terima Selama mereka Menjalani pemeriksaan Baik itu di Polres Cirebon Maupun di Polres Jawa Barat Jadi ada yang Di sulut rokok Itu bekas-bekasnya Masih ada Dokumentasi Dokumentasi Komnas HAM Sangat lengkap Karena kami Meminta informasi Langsung kepada Delapan terpidana Kemudian juga Ada yang Tendang Foto-laras panjang Ada yang Di Apa Di sulut Pakai Dipakar Bulu kemaluannya Dengan api Ada yang dipaksa Minum air kensin Ada yang dipaksa Duduk dengan kursi Besi Sehingga ada Salah satu terpidana Itu tangannya Yang kemudian Sampai tidak bisa Berfungsi dengan baik Cacat Mengalami cacat Kemudian juga Ada yang Dipenturkan ke tembok Jadi beberapa Bentuk-bentuk penyiksaan Itu kami identifikasi Berdasarkan Informasi langsung Dari delapan Terpidana Dan bagaimana Mereka menyampaikan Dengan Merasa traumatik Itu masih sangat Kelihatan betul Itu dari Yang kami lakukan Dan kami konfirmasi Itu juga dengan Agi forensik Jadi video yang Dinyatakan oleh Komnas HAM ini Mematahkan Pernyataan dari Ibu Elsa Sarip Yang tadi Bahwa tidak ada Penyiksaan Dan foto tersebut Dikriyek Kata Ibu Elsa Sarip Nah Pernyataan Komnas HAM ini Direaksi oleh Komjenpol Purnamirawan Agro Sino Mantan Waka Polri Kata beliau Temuan Komnas HAM ini Terlalu sumir Atau terlalu Ringan Bagaimana Komnas HAM Menanggapi Hal tersebut Mari kita simak Jawabannya berikut ini Oleh cuman sekedar Katakanlah Pelanggan atas Hak Dapatkan Bantuan hukum Itu pun Sudah disebut Dalam KUHA Dan aturan MA Jadi dianggap Pak Ugro Terlalu ringan ini Harusnya Terlalu diana Fokusnya Yang dianggap Mereka Gimana Pak Sebenarnya Dengan Tiga temuan itu Salah satunya adalah Penangkapan Sewanah-wenang Itu kan secara Formil Ada persoalan Nah kemudian Tentu kami berharap Misalnya Pihak lain Seperti Kompolnas Pada awal Kasus ini muncul kembali Itu kan mengatakan Mendorok kepolisian Melakukan audit Nah semestinya Ini menjadi bagian Dari Bagaimana kemudian Kepolisian melakukan audit Propah melakukan audit Terhadap proses-proses Penyelidikan-penyelidikan Yang dilakukan oleh Aparatnya gitu Dalam proses Penegakan pada Tahun 2016 Ketika pertama kali Kasus ini Ditangani oleh Polresta dan Polda Jawa Barat Jadi Kompolisian tidak Karena-karena heavy-nya Atau Memperhatikan lebih Kepada seorang Intrudian Ini seorang Intrudian itu Ditunggu-tunggu nih Begitu Bagaimana kita Kasus oleh Oleh publik Karena ya Semakin bergulir Proses Kasus berjalan Semakin Visinya semakin Bawa Bisa Semakin Tercium Artinya ketika kami Mengatakan ini Penangkapan Sewanah-wenang Itu kan bisa menjadi Indikasi kuat Ada persoalan Sejak awal Dalam penangkapan Kasus ini Dan Kepolisian tahu Siapa yang Terlibat dalam Penangkapan kasus ini Kami berharap Tentu ini Ditindaklanjuti Oleh Kepolisian Ketika Komnasan Mengatakan Ada indikasi kuat Terjadinya Penangkapan Sewanah-wenang Itu artinya apa Gak perlu Dengan bahasa Lebih terang Karena Literasi Manusia Indonesia Ini kan Sudah sangat terang Penangkapan Terjadinya penangkapan Secara Sewanah-wenang Lebih terang Ini kenyata Mbak Besor Sekian bulan Yang menyimpulkan Tidak ada Pelanggaran Etik apapun Oleh Yudhul Diana Saya mau tanya nih Tiga poin Yang Mbak Anies Membukan tadi Sebenarnya Membukan temuan Simpulan Atau Barus Basah Tigaan Sebenarnya Temuan Kesimpulan Penyelidikan Kami Ini simpulan Bagaimana Kemudian Al-Fakir Bisa memahami Komnas Hal memandang Sudah terjadi Tiga Bentuk pelanggaran Sementara Barus Poli Mengatakan Tidak ada Pelanggaran Etik apapun Tidak ada Menemukan pelanggaran Apapun Pelanggaran Etik apapun Sedangkan Komnas HAM Menemukan Sudah ada Tiga pelanggaran Jadi ini Berseberangan Antara Polri Dengan Komnas HAM Bagaimana Komnas HAM Menjawab Hal tersebut Mari kita simpul Lalu bagaimana Yang harus kami percaya Dalam Banyak kasus Tentu Apa yang selalu Menjadi temuan Komnas HAM Itu Sering kali tentu Mungkin berbeda Dengan teman-teman Bertolak belakang Dengan pihak lain Betul Jadi ya Dan rekomendasi Komnas HAM cukup jelas Dan sudah kami sampaikan Kepada kepolisian Kepada Polri Bahwa Pertama Ini memang harus Didudukan pada Porsi yang sesungguhnya Untuk dilakukan evaluasi Secara menyeluruh Artinya Bahasa lainnya kan Audit gitu ya Dalam proses Penyelidikan Penyelidikan Perkara ini Pada tahun 2016 Silam Sampai sekarang Tentu saja Karena kemarin kan Dibuka kembali Dilakukan penyelidikan Kembali Jadi itu yang pertama Yang kedua Kita mendorong bahwa Ada proses penegakan Kuh terhadap Pelaku Yang melakukan penyiksaan Menurut kami itu Tegas sekali Rekomendasi dari Komnas HAM ini Sebenarnya Imperatif Harus Ditindak lanjuti Atau boleh Ya kapan-kapan lah Komnas HAM ini kan Dibentuk dengan Undang-undang Betul Sebuah institusi Yang dibentuk Dengan undang-undang Kemudian membuat Satu rekomendasi Semestinya harus Ditindak lanjuti Tapi pada sekian Banyak kasus Terbukti Berkas-berkas Dikembalikan Tidak ada Daya paksa Yang dimiliki oleh Komnas HAM Makanya kami juga Kemudian melakukan Pemantauan terhadap Rekomendasi yang kami Keluarkan Sejauh mana ini Kemudian ditindak Lanjuti oleh Para pihak Karena rekomendasi kami Cukup banyak ya Terutama memang Untuk kepolisian Karena kasus Yang paling banyak Diterima Komnas HAM itu kan Memang kasus-kasus Terutama terkait dengan Ketidakprofesionalan Kepolisian Dalam menangani perkara Kebanyakan Kebanyakan Oh ya? Iya Pihak yang paling banyak Diadakan nomor satu Sejak Komnas HAM didirikan Pada tahun 1993 Itu adalah Kepolisian nomor satu Sampai hari ini Dan sejak 1993 Sampai hari ini Bagaimana respon Polri secara umum? Ada yang ditindaklanjuti Ada yang tidak Ada yang tidak lanjuti Ada yang tidak Dan setiap tahun Lebih banyak tidak Lebih banyak tidak Jadi setiap tahun Kami selalu membangun Satu forum komunikasi Untuk menyampaikan kembali Ini jumlah aduan kami Tahun ini Paling banyak polisi Untuk kasus ini Di wilayah ini Siapa yang diadukan Itu selalu kami simpan Untuk rekomendasi-rekomendasi Yang tidak ditindaklanjuti Komnas HAM mengatakan Lebih banyak Yang tidak ditindaklanjuti Daripada Yang ditindaklanjuti Oleh pihak kepolisian Dari tahun 1993 Sejak dididikannya Komnas HAM Lanjuti Itu akan terus ditagi Kita akan terus menagi Komnas HAM terus menagi Jadi di zaman Pak Liskyo Sigi ini Juga ada tagihan Terkait dengan Utang tindaklanjut Di kapolri-kapolri sebelumnya Iya Selalu kami sampaikan Mana rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM yang Sudah ditindaklanjuti Mana yang tidak Kami mengapresiasi Yang ditindaklanjuti Mana yang Tidak gitu Tapi memang paling banyak Tidak dilindaklanjuti Tidak dilindaklanjuti ya Saya itu sebetulnya Menganggap Tiga temuan Atau tiga simpulan Komnas HAM itu Sebagai angin segar Tapi boleh tidak Saya mengeluarkan sedikit Kecemasan saya Lewat pertanyaan Boleh-boleh saja Kalau dikatakan Sudah terjadi penyiksaan Yang menyiksa itu siapa? Yang melakukan penyiksaan itu siapa? Kepolisian Maksud saya Di tingkat Polreska Di tingkat Poldaka Atau Lintas Lintas Tidak hanya Polri? Iya di Polreska Pokoknya di jajaran Iya Dan Polda Ada tidak Keterlibatan personil Dari organisasi selain Polri Yang melakukan penyiksaan itu? Sejauh yang kami lakukan Penyelidikan ya Instansinya Polri Hanya Polri Baik di tingkat Polres Maupun di tingkat Polda Mbak Anies dan tim temui Manusia-manusianya itu Personil-personilnya itu ditemui Pelakunya mas Pelaku penyiksaan itu? Kami bertemu dengan korban Tidak dengan pelaku? Tidak Beberapa pelaku ya? Pelaku mengaku tidak Bahwa mereka melakukan penyiksaan Iya tentu tidak Kalau begitu Apa dasarnya Bagi saya Untuk percaya Bahwa perkataan Atau keterangan disampaikan Oleh para korban itu Adalah benar adanya? Saya mau tanya Dalam banyak sekali Kasus atau perkara Mana ada pelaku yang mengaku Saya melakukan Tindak pidana Saya melakukan perbuatan AVCD Itu kan Hampir tidak pernah ada Orang yang melakukan Tetapi bagi kami Satu Apa yang disampaikan oleh korban Saksi korban Itu sangat cukup Sebagai bukti Dan sinkron satu sama lain Dan sinkron satu dengan yang lain Apalagi juga diperkuat dengan Keterangan dari ahli forensik Jadi Termasuk ahli digital forensik Bagi kami itu Sangat cukup Untuk dijadikan satu Bukti Dan kami mengatakan Terjadinya penyiksaan Komnas HAM berkesimpulan Ahli digital forensik Dan kedokteran forensik Itu sudah sangat cukup Untuk membuktikan Bahwa ada suatu pelanggaran Terhadap para terpidana Pada waktu itu Menemui Ibti Rudiana Seperti Mbak Anis tadi bilang Itu Latar belakangnya Apa? Menduga Rudiana Pelakunya atau bagaimana? Pelaku penyiksaan itu? Kami tidak menyebut Pelaku AVCD gitu ya Melakukan penyiksaan Tetapi kami mengatakan bahwa Beberapa pihak Bagian dari institusi Polri Di Polresta Jirpon Dan Polda Jawa Barat Itu terduga menjadi pelaku Dalam kasus penyiksaan Terhadap gelapan terpidana Itu pisah terminologi yang Torture ya? Torture Konvensi anti penyiksaan Yang dilakukan oleh negara Bahkan tidak boleh dilakukan Dalam kondisi Ancaman keamanan Apalagi oleh Otoritas penyiksaan hukum Apalagi oleh Otoritas penyiksaan hukum Itu saya sebut tuh enggak Waktu hadir di persidangan Serius Waktu persidangan PK Yang sakat atal Dan persidangan Delapan terpidana Itu saya sebut Saya ingatkan semua Tentang adanya konvensi Anti penyiksaan itu Kita sudah ratifikasi Dari tahun 1908 Ya cukup sekian Video kali ini Bagaimana menurut pendapat kalian Tentang Kemuan Komnas HAM ini Dan Tentang bantahan Ibu Elsa Syarif Berikan pendapatnya Di kolom komentar Semoga para terpidana Mendapatkan keadilan Yang seadil-adilnya Dan dibebaskan Sehingga dapat berkumpul Kembali bersama keluarga Seperti sediakala Terima kasih Sudah menyimak video ini Jangan lupa Like Jika kalian suka Dan subscribe Agar channel kita Lebih berkembang lagi Untuk kedepannya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh